Halo balik lagi di pembahasan Seven Deadly Sin Grand Cross kali ini gue bakal bahas update-an hari ini dari server Jepang ini seminggu setelah banner Tarmiel Chogan rilis ya ini seminggunya baru event ini baru muncul nah untuk event hari ini di server Jepang hanya final boss aja dan final menu bossnya yaitu si trio ya trio yang hero air itu si Twigo Taizo dan Wailo boss ini kalau tidak salah sudah keluar ya yang ketiga kalinya yang ini yang ini ketiga kalinya tapi nanti gue nggak tahu untuk ketingkat kesulitannya dirubah atau enggak bisa jadi jadi legendary yang mode legendary kayak final boss sebelum-sebelumnya atau enggak tingkat kesulitannya masih seperti biasa kayak normal final heart extreme atau heal Oke langsung aja di next untuk melihat hadiah hasil dari final bossnya Hai Oke jadi sebentar aja sini untuk gue jelasin karena efonya sedikit ya cuman hanya ini aja dan ini langsung ke bahas ke hadiahnya nah untuk hadiahnya ini ada tingkat peringkat ya ada peringkat dan ini lumayan kita dapat diamond lagi kalau minimal top 50% nah ini dari top 100% aja kalian udah dapat lima diamond apalagi top 50% jadi total 30 diamond tapi kalau bisa top 30% ya biar semua dapat hadiahnya nah ini kan final bossnya sebelumnya gampang ya kalian tahu sendiri tapi kalau tingkat kesulitannya diganti lagi jadi legendary bisa berubah juga kan jadi lumayan sulit gitu kan jadi hero hero nya di buff banyak debuff juga gitu kan jadi ribet lawan final bossnya kalau dirubah dari mode legendary daerahnya kan bisa tebal juga nah di ini kan hadiah peringkatnya juga terus di bawahnya ini ada skor hadiah ya kalau skor hadiah kalian tinggi ini sampai 30.000 kan ada tuh biasa di sebelah kiri atas yaitu top skor jadi kalian semakin banyak terus main main terus ya ini skor ditambahin ya misalnya kalian pertama itu dapat 5.000 kedua dapat 5.000 ya udah ditambah jadi 10.000 nah kalian mainin sampai 30.000 itu total dapat materialnya lumayan ya dapat SA coin 5 sama pendant satu ya lumayan lah ya nah untuk toko-toko musimanya kalian bisa ditukarin dari hadiah final bossnya kan dapat materialnya tuh bisa ditukarin ini seperti biasa ya cuman kayak gini doang untuk penukarannya pendant koin SA imprint hammer sama envil sama material-material lainnya jadi itu aja sih untuk event hari ini sisanya enggak ada enggak ada ya cuman kayak event-event desa-desa doang jadi itu enggak gua jelasin jadi gua skip aja oke jadi untuk pembahasan update hari ini di server Jepang cukup sampai sini aja terima kasih yang udah nonton jangan lupa kalian bisa support gue dengan cara subscribe channel ini nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update ya sampai jumpa di next pembahasan berikutnya salam Grand Cross